Halo guys, kembali lagi dimana kali ini saya menceritakan mengenai perpisahan yang terjadi antara bintang dan ratu adil dimana perpisahan ini terjadi karena keputusan bintang sendiri untuk keluar dari kehidupan ratu adil dan saat itulah ratu adil sadar diri dan sadar posisi jadi kalau dia tidak sebanding dengan bintang, kalau dia ratu adil tidak setara dengan bintang dan ratu adil pun hormati keputusan bintang dan hargai keputusan bintang kisah ini, perpisahan ini berawal dari niat bintang sendiri yang berubah kepada ratu adil dimana bintang ini sendiri yang awalnya dikenal oleh ratu adil sebagai orang yang baik, orang yang tampan, orang yang penuh perhatian kepada ratu adil dan lain sebagainya tapi karena niat bintang yang berubah kepada ratu adil sebenarnya ratu adil sudah mengetahui semuanya terlebih dahulu ratu adil tahu ketika bintang atau ibundanya bintang dihasut oleh teman atau tetangganya ratu adil ketahui semuanya terlebih dahulu dan ternyata ibundanya bintang sendiri mendukung bintang untuk melakukan hal yang tak senonoh dengan ratu adil karena ibundanya bintang itu tidak terlalu khawatir kepada bintang karena bintang adalah anak laki-laki, dia bukan anak perempuan yang namanya laki-laki itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan lalu terjadilah tragedi yang memulai perpisahan antara bintang dan ratu adil di malam itu dimana malam hari yang sepi dan dingin sehabis hujan turun biasanya ratu adil tidur di dalam musola itu sendirian tiba-tiba saja bintang datang membawa selimut tidurnya datang ke dalam musola bersama ratu adil dan bintang ingin tidur berduaan bersama ratu adil di dalam satu musola dalam satu tempat tidur dimana di malam itu semuanya tragedi ini bermula ketika bintang menjalankan siasat, menjalankan rencananya kepada ratu adil ratu adil seolah-olah tidak tahu, ratu adil seolah-olah tidak paham tapi sebenarnya ratu adil sudah mengetahui semuanya ratu adil sudah menangis di hadapan bintang terlebih dahulu walaupun ratu adil di hadapan bintang menangisnya orang lain sebenarnya ratu adil sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan bintang itu sendiri di hadapan bintang terakhir kali sebelum tragedi itu terjadi bintang menyaksikan ratu adil yang menangis sebenarnya ratu adil sudah tahu dimana itulah akan terjadi telah jadi perpisahan antara dia dengan bintang tapi bintang tetap fokus pada rencananya ketika ratu adil tidur di samping bintang dan ketika ratu adil sudah mulai lelap tidur anehnya bintang, bintang selalu jahil kepada ratu adil bintang tidak membiarkan ratu adil tidur setelah ratu adil gemes, ratu adil bangun lagi bintang tidur di samping ratu adil anehnya resleting bintang itu terbuka jadi semua rencana yang dimiliki bintang semuanya sudah diketahui ratu adil terlebih dahulu dimana karena hujan sebelum bintang dan ratu adil tidur terjadi hujan sebenarnya hujan itu adalah pertanda akan terkabulnya keinginan bintang di malam itu dan akan terjadinya perpisahan antara mereka berdua akhirnya ratu adil genapi keinginan bintang untuk bersetubuh dengan ratu adil akhirnya bintang dia hanya tidur melentang saja ratu adil melayani bintang dan di malam itu ratu adil benar-benar melayani bintang dengan sepenuh hati untuk bintang ratu adil menggenapi keinginan bintang bahkan ratu adil untuk terakhir kalinya bisa memeluk bintang bisa mencium bintang dan bisa mengelus-elus rambut bintang untuk terakhir kalinya di malam itu malam itu menjadi malam penuh kenangan bagi kehidupan ratu adil dimana bintang melakukan hubungan yang tak senono hubungan seks dengan ratu adil hubungan setubuh dengan ratu adil itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi menjelang subuh dimana bintang dia mempunyai mempunyai suatu pemikiran mempunyai suatu keinginan bila mana ratu adil disetubui pastinya ratu adil bisa dia miliki tapi bintang tidak pernah melihat melihat lebih lagi mengenai ratu adil bintang tidak pernah berbicarakan hal itu kepada ratu adil dan bintang tidak pernah minta izin atau yang lainnya kepada ratu adil bintang hanya fokus kepada dirinya sendiri bintang hanya memutuskan satu pihak dan benar saja setelah kejadian itu bintang memutuskan untuk menjauh dari kehidupan ratu adil bintang memutuskan ingin keluar dari kehidupan ratu adil dan di saat itulah ratu adil sadar ratu adil sadar posisi ratu adil sadar diri bahwasannya memang ratu adil tidak akan bisa memiliki bintang dan bintang tidak akan bisa memiliki ratu adil ibaratnya kayak lagu itu kayak lagunya yang dinyanyikan oleh Denny Caknan yang cundiamani ya yang akhir-akhir itu loh yang refnya bintang bintang terima kasih karena sudah mau menemani ratu adil sejenak waktu dan bintang terima kasih karena sudah mau menyaksikan cerita hidup dan sudah mau mengukir kisah cinta di dalam kehidupan ratu adil dan sudah menerangi ratu adil di saat itu walaupun hanya beberapa bulan dan cedro atau luka hati atau sakit hati luka hati semuanya sudah Tuhan akhiri dimana ternyata ratu adil sekarang sudah bertunangan dengan orang yang satu keyakinan satu pemahaman dan semoga saja bintang di sana juga mendapatkan orang pujaan hatinya dan mbaan hatinya dan semoga saja bintang menjadi orang yang beruntung karena sudah pernah mengenal ratu adil dan sudah pernah menyaksikan tentang ratu adil terima kasih bintang diucapkan dari tim ratu adil dan tim ratu adil selalu mendukung kesuksesan bagi ratu adil dan kesuksesan juga buat emas bintang yang sudah pernah datang dan singgah di hidup ratu adil semoga mas bintang mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada ratu adil dan saya pegaskan lagi kepada mas bintang mas bintang terlalu berburuk sangka kepada ratu adil karena ratu adil tidak seburuk itu seperti lagunya happy asmara kau kau terlalu jauh sebenarnya aku tak seburuk itu jadi sebenarnya ratu adil itu tidak seburuk itu bahkan ketika ratu adil bersama bintang di tempat orang pintar atau pinitua ratu adil mendapatkan doa-doa ratu adil itu izin dulu kepada mas bintang boleh apa enggak kalau mas bintang didoa-doakan oleh ratu adil kalau boleh ratu adil doakan kalau enggak boleh yaudah enggak perlu dan ratu adil enggak mau memberikan doa-doa itu kepada mas bintang karena apa ratu adil takut ratu adil takut kehilangan mas bintang di waktu itu karena mas bintang menjadi orang dambaan orang kesayangan orang yang ratu adil sayangi di waktu itu terima kasih buat mas bintang sudah mau singgah di hidup ratu adil dan disini tim ratu adil sukses berusaha meneliksik banyak hal mengenai ratu adil jangan lupa dukung terus dengan klik like dan subscribe video ini nyalakan juga lonceng notifikasinya terima kasih